Dan terakhir, kalau kita pilih yang instan, maka... Halo lagi semuanya, hari ini gue mau lanjutin Warat Simulator versi gue lagi. Karena bentar lagi tuh udah mau 150 ribu subscriber, dimana gue bakal publish gamenya. Loh, kenapa, Cil? Kenapa, kenapa, kenapa? Oh, udah 150 ribu subscriber. Waduh, artinya gue bakal publish dong di PC dan juga mobile. Oke, oke, oke. Tapi sebelum itu, kita update gamenya dulu yuk. Oke, kemarin kan gue udah tambahin satpam di dalam game yang bakal menangkis para bombi-bombi, biar gak ngerosokin Warat lu. Dan juga udah ada tukang listrik nih, yang menjamin kalau listrik Warat lu gak bakal mati. Tetapi, satpam dan tukang listrik kan gak kerja secara gratis ya. Kita mesti gaji mereka. Nah, caranya itu kita ke layar Warat kita, kita klik gaji.zip. Kemudian di sini kita bisa gaji mereka. Jadi, satpamnya namanya itu Mr. Ivan. Dan dia pernah ikut kejuaraan satpam internasional lho. Walaupun cuma juara 8 sih. Dan setelah lagi juga ada tukang listrik nih, kita kasih namanya Pak Oce. Dia suka colok garpu ke stop kontak. Hah, berbahaya juga. Tapi jadinya dia gak bisa ke set room lagi nih. Nah, di bawah itu ada timer. Ini itu menandakan waktu kerja mereka, yang countdown turun terus nih. Jadi, kita tinggal klik button ini dan kita bisa gaji mereka. Kayak misalnya nih, si satpam Ivan kita gaji dia 25 ribu, bakal nambah 5 menit. Jadi, silahkan gaji mereka sampai duit kalian 0. Pro diingat, kalau ini angkanya belum fix ya, jadi bisa aja ke depannya gue ganti-ganti nih angka-angkanya. Mantap! Masalah bombi solve. Masalah mati lampu udah solve juga. Tinggal satu lagi nih, yaitu masalah internet mati. Jadi, sekarang itu ada router di meja OP komputer kita nih. Semua yang udah pernah pasang internet, pasti pernah lah yang ngalamin kalau routernya bermasalah tuh. Ya, kayak orang di video ini aja. Nah, biar kita gak kayak dia, kita tinggal klik button ini untuk panggil teknisinya. Jadi, teknisi internet kita itu namanya Mas Axel. Dan di sini kita dikasih 3 opsi nih buat manggel dia. Ada yang manggel lambat, cepat, atau instant. Jadi, kalau kita panggil yang slow, dia bakal dateng ke ward kita, tapi ya... ya lambat. Dan kalau udah sampai depan router, maka dia bakal benerin nih. Ya, dia benerinnya dengan joget. Tapi bang, itu kan gak realistis. Gak apa-apa, gak apa-apa, oke? Next, kalau kita klik yang fast, dia bakal jalan lebih cepat buat ke router. Dan terakhir, kalau kita pilih yang instant, maka... Oke, terima kasih Mas Axel atas jasa lo. Jadi, terserah kalian mau pake yang slow, fast, atau instant. Next, kalau kita lihat di bawah nih, ada pilihan buat upgrade router kita. Jadi, sekarang itu ada 50% kemungkinan warat internet kita itu bisa mati. Jadi, kita bisa upgrade router yang pertama, dan sisanya jadi 40% doang nih, kemungkinan internet kita mati. Dan kalau kita upgrade lagi, jadinya sisanya hanya 25% kemungkinan internet kita mati. Dan terakhir, kalau kita upgrade... Dengan upgrade ini, router lo menjadi 5G tower. Yang artinya, kemungkinan internet mati lo hanya 1%. Gak apa-apa, kena radiasi. Yang penting, internet gak akan mati. Dengan begini, bombi, mati lampu, dan internet mati bisa kita solve. Tinggal bocil deh. Dan untung, di video kemarin udah nyampe 10.000 likes nih. Jadi, gue bakal tambahin counter bocil. Jadi, sabar ya, masih gue kerjain nih. Nah, ada satu tantangan lagi nih, guys. Kalau video ini nyampe... berapa ya? 11.000 likes, maka gue bakal banyakin variasi NPC-nya. Bosen kan kalau kita ketemu mereka terus ya? Jadi, jangan lupa untuk like video ini ya. Oke, udah mantep banget nih. Sekarang, aplikasi di komputer makin banyak. Dari shopping, atur biling, kasino, kantin, loot box, internet, dan juga gaji karyawan. Oh iya, gue juga tambahin nih. Di atas kanan, sekarang ada opsi buat tutup atau buka waretnya. Kalau tutup ya, artinya pelanggan gak ada yang dateng. Dan kalau buka, artinya pelanggan bisa dateng. Karena gue baik, gue juga bikin. Kalau waretnya tutup, maka bombi gak bakal nge-spalm. Nah, gue juga meminta saran dong dari kalian. Kalau waret tutup ini kira-kira kasih tanda apaan ya? Kayak ada papan di lantai kah? Atau ada sign di atas? Atau begini? Raja Meksiko! Eh, ya apapun itu yang penting gue pasing ke kalian ya. Jadi silahkan komen di bawah gimana cara kasih tau waret ini tutup atau buka. Lanjut lagi, dari video pertama banyak banget yang nanya ke gue. Mau dong liat mapnya? Mana mapnya? Kok gak dikasih liat sih mapnya? Oke oke, sabar dong. Gue tuh dari kemarin sengaja gak mau kasih liat semua karena emang belum selesai mapnya. Tapi karena kalian gak sabar nih, gue kasih liat deh. Pertama, tempat pickup barangnya udah gue ganti namanya ya. Jadi si lambat. Di mana paket anda tidak akan diantar. Di sebelahnya ada toko kue sus. Ini gak ada efek apa-apa sih. Di dalam game cuman ini adalah toko kue sus aja. Nah, kalau di sebelah waret kita itu ada Alphamart. Eh, maksud gue Betamart. Dan tentunya kalau ada Alphamart. Pasti ada Indomart. Maksud gue Ing-march. English-mart. Ingat ya, kalau mau top up, izin emak kalian. Next-nya ada kantor Indigo. Motonya itu gak usah restart router kalian karena gak bakal bener juga. Ini tempat Mas Excel Standby. Jadi kalau kita liat, dia bakal standby disini. Next-nya ada Tenap Game Center. Terus disini ada kantor listrik. Gimana? Itu juga. Jadi disini tempat Pak Oce, si tukang listrik Steinby dulu nih di awal. Karena kan kita mesti clear quest-nya dulu baru ke unlock. Terus kalau kita liat kesini ada toko bekas. Tokonya ini belum selesai, tapi nanti ini tempat dimana kita bisa jual barang-barang yang kita gak pake. Dengan cara lempar ke dalam. Tapi ini belum ready jadi ya... Lanjut, disebelahnya ada toko security. Disini tempat para satpam-satpam terkenal berlatih dan belajar. Dan disinilah tempat dimana kita bisa ketemu satpam Mr. Ivan. Nanti juga mesti clear-in quest-nya dulu disini. Next adalah toko cat. Toko cat ya maksud gue. Toko cat ini dimana kita bisa beli ember-ember buat ngecat warat kita. Yoi, nanti kita bisa hias waratnya loh. Tapi nanti ya, ini belum ready. Dan kurang lebih gitulah ya toko-toko yang ada di kota ini. Eh, tempat ini. Warat musang. Oke guys, itu aja sih untuk tur kota kecil ini. Kalau kalian perhatiin, map-nya itu masih banyak toko-toko yang kosong. Nanti gue bakal tambahin referensi-referensi toko-toko yang lucu lagi. Dan mungkin ada toko-toko rahasia lainnya ya. Kalau kalian ada ide, silahkan komen aja. Oke, sekarang ini waktunya yang kalian nantikan. Yaitu gamenya dipublish. Sesuai janji, gue bakal publish buat kaum miskin. Eh, maksud gue, buat pengguna Android dulu nih. Jadi gue udah lama banget sih gak publish game ya. Tapi setelah melakukan proses, masukin info-info. Kemudian sediakan screenshot-screenshot. Terus otak-atik projectnya biar siap dipublish. Sekarang udah bisa di-review dulu. Kita nunggu dulu ya Play Store udah selesai review. Jadi bagi yang belum ngerti nih, buat masuk ke Play Store atau App Store, ataupun tempat lain, perlu diproses review dulu guys. Nah, untuk PC juga bakal gue upload ke H.io. Cuman sekarang kan masih belum ready ya, masih banyak yang kosong-kosong. Jadi kita sambil nunggu Play Store, kita juga nunggu update-nya biar barengan nih ya. Kerjain game sebesar ini tuh perlu waktu ya guys. Dan gue yakin sih, banyak dari kalian udah paham kalau game ini gak bisa cepet-cepet. Jadi sambil nunggu, ayo kita balik ke update gamenya. Nah, kemarin tuh gue bikin voting di mana kalian mau vote apa aja. Dan mayoritas tuh pilih yang dekorasi. Yaudah deh, makanya gue siapin toko cat dan juga gue tambahin 2 dekorasi baru. Yang pertama adalah kipas angin. Karena warat gue masih kismen, jadi baru ada kipas angin nih di waratnya. Dekorasi ini gak ada pengaruh ke gamenya, jadi kalian bisa penuhin sebanyak-banyaknya, itu gak apa-apa. Siapa tau kalian mau bikin satu ruangan penuh kipas, biar sejuk. Next, gue juga tambahin jam dinding di tembok. Jadi sekarang ada dekorasi jam dindingnya, untuk bisa melihat jam yang tidak bergerak. Ya nanti gue animasiin deh, bisa gerak. Intinya baru ada 2 dekorasi ini, tapi gue pasti bakal tambah-tambahin lebih banyak ya. Jadi thank you yang udah kasih saran. Dan sekarang game warat simulator udah ada main menu-nya. Ya main menu-nya simple aja sih. Ada customer, ada set pump, dan juga ada bombi-bombi yang mengganggu. Nah disini juga ada settings. Iya, iya, iya. Gue tau menu settings saya masih buruk, oke. Tapi yang penting kita bisa matiin background music, sound effect, terus juga bisa atur sensitivitas kamera. Dan yang paling penting adalah potato mode, alias mode kentang. Jadi kalau kalian nge-lag, coba pilih mode kentang ini ya. Dan kalau masih nge-lag, beli HP baru. Ada juga button buat riset data, siapa tau kalian mau mulai dari awal lagi. Atau kalau lo kesel sama temen lo, lo juga bisa riset datanya yang mengakibatkan kalian berantem dengan saling ngata-ngatain nama orang tua, terus pukul-pukulan fisik, terus sekarang persahabatan yang kalian udah bangun dari awal pertemuan, sekarang runtuh, dan kalian menjadi musuh abadi. Oh iya, settings ini juga bisa diakses di warat screen ya, jadi nggak harus ke main menu dulu buat diatur. Lanjut, hal yang membosankan dan melelahkan tetapi penting, yaitu optimization. Jadi beberapa codingan kita refactor lagi, biar gamenya makin ringan. Dan juga gue atur prefab animator biar cooling mode-nya nggak always animate. Jadi ini maksudnya tuh biar kamera kalau nggak liatin, animasinya nggak ikut gerak. Lalu juga ragdoll bombi ini gue tweak lagi, jadi biar dia kinematic. Karena sistem animasi di rumah, nggak maksudnya secara sesuatu. Woy, gue nggak paham. Sekarang rentinya bumbi nggak ngelek. Oke, dan itu aja dari gue. Klik ini kalau kalian mau nonton playlist gue buat warat simulator Indonesia. Bye-bye.